KPK menemukan indikasi praktek ekspor ilegal 5,3 juta ton or nikel atau biji nikel ke Tiongkok. Pemerintah pun meminta aparat penegak hukum untuk mengusutnya. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Mas Boyamin, selamat sore. Sorry Mas Boyamin. Sorry, Renno. Oke, baik. Mas Boyamin, KPK menemukan indikasi praktek ekspor nikel ilegal. Apakah Anda melihat praktek nakal ini sudah lumrah terjadi di Indonesia, Mas Boyamin? Salam dari Mekah untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya baru selesai naik haji kemarin. Saya sebenarnya sudah punya data ini, baru saya buka ke metro hari ini. Bahwa ini gampang kalau mau mengungkap. Jadi, ini sudah ada jurisprudensi bahwa dulu impor yang dilarang kain teksil di Batam itu sudah bisa ada di proses korupsi, merugikan perekonomian negara. Bukan hanya segedar merugikan keuangan negara. Dan ini kejaksaan agung yang menjalankan. Mudah-mudahan KPK akan mengejar prestasi sama, menangani korupsi yang merugikan perekonomian negara. Gampang kok ini caranya, ada dua. Pertama adalah, ini adalah akal-akalan dari perusahaan Tambang Nigel yang dulu mengajukan izin untuk smelter, untuk memurnikan ini dengan mendapatkan kuota. Nah, tinggal dicek masing-masing itu smelternya jalan atau enggak. Yang mangkrak pasti itu berarti dia yang melakukan ekspor ilegal ini. Jadi, ini tinggal ngecek saja beberapa perusahaan yang mengajukan smelter yang ternyata tidak produksi smelternya atau mangkrak. Kedua, ini dugaannya pasti kongkalintong. Dugaan kok pasti ini gimana? Tapi, saya yakin itu caranya adalah penurunan kadar kualitas. Jadi, ini saya cadat, rata-rata itu 1,8 sampai 2,1 Ni. Ini untuk kadar nikel itu di situ. Kalau batubara misalnya kalori. Nah, ini dugaannya kan supaya bisa diekspor, diturunkan menjadi kurang dari 1,7. Karena memang masih diperbolehkan yang kadar jelek-jelek gitu. Nah, penurunan itu dugaannya kongkalintong permainan dengan surveyor. Nah, sekarang surveyor hati-hati tuh. Kalau mau lari, larialah sekarang ini. Kalau mau pengen lari kan gitu kan. Karena Anda sudah saya temukan dugaan untuk bermain ini. Jadi, kenapa ekspor ini bisa? Dua hal itu tadi. Pertama, mereka yang mendapatkan memperoleh menambang itu dengan melakukan smelter. Dengan kompensasi seakan-akan masih boleh ekspor karena untuk membiayai smelter. Tapi, ternyata smelternya mangkrak. Tidak berpakaian. Nah, itu dugaannya. Kedua adalah penurunan kadar kualitas dari nikel. Dari 2, sekian itu diturunkan kurang dari 1,7. Mas Boyamin, berarti dari yang Anda paparkan ini berarti yang terlibat setidaknya ada 2 pihak ya. Dari pihak pengusaha tambang dan yang kedua adalah surveyor. Ada pihak lain lagi, Mas Boyamin? Iya, sebenarnya kan dari sisi ini kan Bia Cukai Hongkong atau Bia Cukai Cina itu kan jujur. Nah, mestinya juga dugaan Oknum Bia Cukai Indonesia bagaimana kok bisa lolos. Padahal sudah dilarang kan gitu kan. Nah, dan itu kalau lolos itu berarti kan juga tidak membayar royalti, tidak membayar pajak, dan lain sebagainya. Justru inilah saya ingin ini dijadikan kasus korupsi yang merugikan perekonomian negara. Bukan segedar dugaan suap kepada Oknum Surveyor misalnya. Atau pejabat yang lain misalnya. Nanti saya khawatir KPK hanya itu. Sehingga nanti kalau ini kejaksaan pun juga sebenarnya saya lebih tendang kejaksaan. Karena kejaksaan sekarang sudah boleh menangani kasus yang merugikan perekonomian negara. Jadi tindak pidana ekonomi. Itu malah kejaksaan agung undang-undang nomor 19 tahun 2019 yang perubahan kedua itu sudah memperbolehkan dan sudah saya uji ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan agung berhak dan sah menangani kasus perekonomian negara yang tidak harus mata-mata korupsi. Nah, nanti saya khawatir KPK terbentur wah ini korupsinya nggak ketemu. Tapi kalau ketemu jugaan suap. Wah, kasihan ini perekonomian negara yang kira-kira 14 triliun itu tidak akan kembali. Padahal dengan tindak pidana perekonomian negara. Ya, Mas Boyamin. Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadaliadi semula mengaku tidak tahu-menahu soal ekspor nikel ilegal. Padahal Anda saja tahu ya. Nah, bukankah sebetulnya semenjak resmi dilarang Januari 2020, praktek ekspor nikel ini seharusnya lebih dipelototi dalam tanda kutip oleh pemerintah? Berarti ini indikasinya pemerintah lemah pengawasannya kah? Atau bagaimana? Betul seribu persen kalau itu. Saya di lain selain nikel, ini batu bara, itu yang izin ekspornya hanya 14 juta, itu bisa sampai diduga sampai 22 juta. Kerugian negara bisa sampai 8 triliun karena ekspor ilegal batu bara, karena melebih dari izin. Itu dari mana? Saya ngeceknya dapat data dari Bia Cukai dan Sah Bandar. Nah, itu kan gampang saja. Karena dari pelabuhan kita itu ada dua petugas yang melakukan ceking terakhir untuk lepas kapal atau tidak. Yaitu Bia Cukai maupun Sah Bandar. KSOP lah kalau bahasa sekarang. Jadi, itu gampang saja. Dan kemudian data Bia Cukai yang di Cina pun juga yang membuka ini. Berarti kan sebenarnya gampang itu kalau membuka. Dan itu bisa diawasi dari hari ke hari. Tapi ada dugaan permainan dari sisi data ITE yang dibuat ngambang segala macam bisa lolos seperti tadi yang dugaan batu bara. Leni kali ya lebih gampang lagi karena dari dua kasus itu masih ada pintu. Bahwa orang yang melakukan smelter masih diberi transisi untuk sebagai biaya menggunakan, biaya untuk membuat proyek smelter. Jadi boleh ekspor. Tapi harusnya kan diawasi betul. Eh, buat smelter benar atau tidak? Setelah ekspor habis, tambangnya dia kabur. Dan smelternya mangkrak. Kan gampang tinggal ngejar orang ini. Dan juga tadi yang penurunan kualitas itu. Mas Buyamin, surveyor-nya siapa? Tinggal kan secara aja kok itu, Noreno. Oke. Mas Buyamin, gini. Ada hal lain lagi yang menurut saya juga perlu dipertegas lagi. Di KPK ini kan bilang indikasi ekspor nikel ilegal terjadi sejak tahun 2020. Sejak dilarang ini padahal oleh Presiden Joko Widodo sampai dengan tahun 2022. Tapi baru dibuka ke publik sekarang. Kenapa kok baru sekarang? Indikasinya apa, Mas Buyamin, menurut Anda? Memang lagi ngumpulin data kah? Atau ada hal lain nih yang disebutkan KPK? Kalau ini ngumpulin data ini sehari-dua hari cukup. Karena ini kan sistem online semua. Tinggal dicek aja gitu. Custom atau biar cukai Cina aja bisa buka kan. Dan KPK bisa buka kan. Ya mungkin KPK sekalian anu agak dua tahun sekalian biar banyak. Ya bisa aja gitu. Tapi ya masa begitu gitu kan. Mestinya kan sebulan, dua bulan bisa di treatment. Dan kemudian dicegah supaya kita tidak makin rugi. Ini bukan itu tadi. Istilahnya kalau dilarang itu kan berarti perekonomian negara. Berapa tenaga kerja yang diserap. Berapa nilai tambah dari semelter yang itu menambah nilai tambah. Maksudnya Pak Jokowi kan begitu. Tapi apakah kemudian ini juga dilakukan pengawasan yang ketat? Nampaknya enggak. Buktinya sampai lolos 5,3 juta yang nilainya 14,5 triliun. Saya membayangkan kalau ini pada posisi negara dikibulin begini. Dan bisa dicegah kan bisa bangun berapa bendungan lagi gitu. Kalau bendungan yang besar aja 2 triliun sudah berapa bendungan yang dibuat untuk rakyat kita gitu. Jadi ini memang sekali lagi saya selalu menekankan. Tata kelola ini sangat buruk. Tidak empati kepada rakyat. Tidak esan istilahnya. Tidak berbaik hati pada rakyat. Karena apa? Membiarkan itu. Jadi ini tugasnya pemerintah yang harusnya mengawasi empati pada rakyatnya yang masih ekonomi jelek. Dan juga tata kelola yang kemudian buruk gitu loh. Jadi ini kalau tata kelola yang baik kan tinggal mensinkurunkan antara Bia Cuke, Sah Bandar, dan kemudian Sah Bandar Luar Negeri. Juga Semeter tadi, juga Semurpayornya yang diduga nakal bagaimana tata kelola yang baik. Ini yang belum pernah disesok. Makanya saya selalu mengatakan, selalu menyitir pendapatnya yang didengungkan Anwar Ibrahim ketika jadi Perdana Menteri adalah tata kelola baik, anti-rasuah, dan empati pada rakyatnya. Mas Boyamin. Dan saya tambahan empati pada rakyat ini tambahan saya sendiri deh. Oke. Intinya adalah bagaimana supaya pemerintah ini tidak hanya jago membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat, tetapi implementasinya, pengawasannya ternyata juga masih jadi PR ya. Terima kasih Koordinator Maki Boyamin Saiman sudah bergabung sama kami. Saya salah pemerintah bukan hanya pelaku aja gitu Rino. Makasih. Oke. Baik. Terima kasih Mas Boyamin yang salah bukan hanya pelaku tapi pemerintah sudah bergabung sama kami di Metro hari ini. Mas Boyamin Saiman.